Intro Assalamualaikum anak-anak DC Kids Apa kabar hari ini? Kak Evie berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Kita tetap bersyukur ya Walau dalam ibadah online Tapi jangan pernah mengurangi sukacita semangat kita Untuk datang beribadah kepada Tuhan Sudah siap mau ibadah hari ini? Sudah siap? Ambil sikap duduk yang baik Kita mau datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Sebelum kita mau ibadah saat ini Mari ambil sikap doa Tutup mata lipat tangannya Mari berdoa Tuhan Yesus Di saat ini kami bersyukur Kesehatan kekuatan masih menjadi milik bagian kami Tuhan di saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Kiranya kamu berkati ibadah kami Mulai dari permulaan sampai berakhirnya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat mengikuti ibadah online Tuhan Yesus memberkati Saatnya kita mau memuji Tuhan Kita mau bersorok-sorok untuk Tuhan Kita mau bersyukur untuk Tuhan Sebab Dia yang layak kita puji Kita angkat pujian Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Tuhan Yesus memberkati ibadah kami Tuhan Yesus memberkati ibadah kami Alhamdulillah Kata-kata-kata selamat menikmati 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 nah pembacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab perjanjian lama yaitu kejadian pasal 37 dan 50 sekali lagi pembacaan kita terdapat dalam kitab perjanjian lama yaitu kejadian pasal 37 dan 50 yaitu tentang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya nah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya Emang saudara-saudara Yusuf membuat kesalahan apa Sampai Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya Sudah penasaran? Berikut ini ceritanya Bapak Yaakob memiliki 12 anak laki-laki Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf Mereka semua tinggal di kanaan Saat itu Yusuf berumur 17 tahun Dan nama ibu Yusuf adalah Rahel Dari semua anak-anak Yaakob Ternyata Yaakob lebih sayang kepada Yusuf Karena itu Yaakob memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat-sangat indah Dengan hal itu saudara-saudara Yusuf ternyata merasa iri hati Dan sangat membenci Yusuf Karena Bapak Yaakob lebih menyayangi Yusuf Apalagi saat Yusuf menceritakan mimpinya Bahwa dia bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya Mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf Kemudian Yusuf juga bermimpi Tentang matahari, bulan, dan 11 bintang Sujud menyembah kepada Yusuf Nah pada suatu hari Bapak Yaakob menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya Lalu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya Yang sedang menggembalakan kambing domba di dotan Nah adik-adik tahu gak karena mereka iri kepada Yusuf Karena mereka membenci Yusuf Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu Mereka mengambil jubahnya Yusuf yang maha indah itu yang diberikan oleh Yaakob Mereka mengambil jubah itu Setelah mengambil mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering Wah kasihan sekali Yusuf Nah agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh Bapak Yaakob Jubah Yusuf dicelup di dalam darah kambing Dan mereka mengatakan kepada Bapak Yaakob Bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas Lalu saat itu Bapak Yaakob nangis Sedih karena dia tahu Yusuf sudah meninggal Selain dibuang di sumur Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf Kepada pedagang di Midian sebagai budak Dan pedagang Midian itu menjual Yusuf lagi kepada Potifar Yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir Wah jahat sekali ya saudara-saudara Yusuf Sudah membuang Yusuf ke sumur Dan juga sudah menjual Yusuf ke pengawal Raja Firaun di Mesir Nah adik-adik tahu gak beberapa tahun kemudian saat Yusuf tinggal di Mesir Ternyata Yusuf menjadi orang yang sangat terhormat Dia menjadi salah satu petinggi di Mesir Wah hebat sekali Yusuf Tuhan menyertai Yusuf Nah suatu ketika terjadi kelaparan di Kanaan Di tempat tinggalnya saudara-saudara Yusuf Nah saudara-saudara Yusuf mau pergi ke Mesir untuk minta makanan Mereka tidak mengetahui kalau Yusuf sudah menjadi petinggi di Mesir Saat mereka melihat Yusuf mereka sangat ketakutan Mereka takut Yusuf tidak akan memberikan mereka makanan Padahal saat itu ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya adik-adik Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya Dia mengampuni saudara-saudaranya Dia memberikan mereka makanan Yang tadinya mereka minta kepada Yusuf Wah baik sekali ya Yusuf adik-adik Nah bagaimana adik-adik Dari cerita tadi ternyata kita tahu bersama ya Bahwa Yusuf memang baik sekali Dia mau memaafkan Dia mau mengampuni saudara-saudaranya Meskipun saudara-saudaranya menyakiti dia Membuang dia di sumur Menjual dia di Mesir Tapi Yusuf tidak mengingat lagi kesalahan mereka Yusuf malah mengampuni mereka dan mengasihi mereka Begitu juga dengan kita Kita harus belajar dari Yusuf Yang mau mengampuni dan memaafkan Meskipun kita pernah disakiti Mungkin kita pernah diejek Kita diisengin Diambil permainan kita Kita dibuli Belajar dari Yusuf Kita tidak boleh membalas kejahatan mereka Tapi kita harus Mau mengampuni dan memaafkan Pembalasan adalah Haknya Tuhan Tugas kita anak-anak sekolah minggu Anak-anak Tuhan adalah Memaafkan atau mengampuni Orang-orang yang pernah menyakiti kita Tuhan Yesus memberkati Demikian firman Tuhan Amin Setelah ibadah Kak Ivi mau berikan dua tugas Tugas yang pertama yaitu Memecahkan kode rahasia Kalau kode rahasia itu sudah dipicahkan Akan membentuk satu kalimat Nanti gambarnya dikirim ke grup orang tua Kemudian tugas kedua yaitu Menghafal ayat hafalan Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14 Yang berkata Jikalau kamu mau mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Sekali lagi Ayat hafalan kita hari ini adalah Kitab Matius pasal 6 ayat 14 Yang berkata Jikalau kamu mau mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Nanti hasilnya dikirim ke grup orang tua ya Ambil sikap doa kita mau berdoa Lipat tangan tutup mata Mari berdoa Tuhan Yesus sahabat kami anak-anakmu Saat ini kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan baik dalam hidup kami Kami masih sihat kuat Kami diberkati Ini semua karena kemurahan Tuhan Tuhan kami sudah dengar firman tadi Biar kiranya roh kudus Tuhan terus memampukan kami Anak-anak sekolah minggu yang masih kecil ini Untuk dapat melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari Kami mau mengampuni orang lain Orang yang pernah menyakiti hati kami Kami mau mengampuni mereka Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Untuk bangsa negara kami Tuhan pulihkan Tuhan ubahkan kami Biar kiranya COVID-19 ini Boleh cepat berlalu dari negara kami Kau pulihkan kami Ampuni kami Tuhan Ketika engkau masih mendapati kami semua Melakukan hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan Ampuni kami semua Tuhan Juga berdoa untuk gereja kami GKRI Jesporopopilas Mulai dari gembalasi dan pendeta Bahkan semua anggota jemaat Dari anak sekolah minggu sampai dengan ansia Kiranya berkat kesehatan Panjang umur menjadi milik bagian kami Dan perlindungan kasih setia Tuhan Tetap menaungi perjalanan kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami juga berdoa Untuk kami semua anak-anak sekolah minggu Dari kelas kecil sampai kelas besar Berikan kami kesehatan, kekuatan Bahkan jadikan kami anak-anak yang pintar Anak-anak yang penuh hikmat daripada Tuhan Bahkan kami semua menjadi anak-anak yang takut Orang tua kami yang taat kepada orang tua kami Terlebih kami menjadi anak yang takut dan taat kepada Tuhan Juga berdoa untuk kedua orang tua kami Berikan kesehatan, kekuatan Bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan Jaga lindungi mereka Tuhan Dimanapun mereka pergi dan berada Ini doa kami, ini syukur, ini pinta kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami bedari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikian ibadah online kita di hari ini Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati